Mayat wanita tanpa kepala ditemukan di area Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zajman Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara Selasa, 29 Oktober 2024. Tubuh wanita itu terbungkus di dalam karung. Di dalam karung itu juga ditemukan kardus yang menutupi seluruh tubuh korban. Awalnya, mayat tanpa kepala itu ditemukan dalam karung oleh warga yang sedang beraktifitas di dekat kolam Pelabuhan Muara Baru. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Indrawiani Panjioga. Ia benar, telah ditemukan sesosok mayat wanita dengan kondisi kepala terpotong katanya di lokasi. Yang pertama kali menemukan warga lanjut Panjioga. Kini, mayat tersebut telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi. Polisi juga sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku yang membuang mayat wanita tersebut. Kapolres mengatakan, mayat pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang beraktifitas di dekat SPBU Pelabuhan Muara Baru. Mayat itu ditemukan dalam karung dan tergeletak di dekat semak-semak di sana. Saat ini, kami masih melakukan penyelidikan seiring melakukan identifikasi terhadap jenazah tersebut, ucap Panjioga. Polisi juga sudah memasang garis polisi di sekitar semak-semak tempat ditemukannya jenazah korban. Berdasarkan pantauan Tribunjakarta.com di lokasi, pada pukul 14 WIB sejumlah polisi dari beberapa satuan masih berada di sekitar lokasi. Selain dari Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Anggota dari Uni Jatan Ras Polda Metro Jaya juga tampak berada di lokasi dalam upaya penyelidikan kasus temuan mayat wanita tanpa kepala ini. Polisi juga sudah memasang garis polisi di sekitar semak-semak tempat ditemukannya jenazah korban. Tim Polres Pelabuhan Tanjung Priok sedang melaksanakan penyelidikan terhadap kejadian ini, dan sekarang jenazah sudah dibawa ke RS Polri untuk kita laksanakan autopsi dan identifikasi jelas Panjioga.